Di Tuding ada dugaan keterlibatan Oknum PNS di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca Unit 3 terhadap tambang ilegal di hutan lindung kawasan Matras. Kepala KPHP Bubus Panca Unit 3 memberikan klarifikasi terhadap Tudingan tersebut. Klarifikasi tersebut diberikan setelah kabit perundangan Satpau PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman nyebut ada keterlibatan Oknum PNS di tambang ilegal hutan lindung di kawasan pantai Matras. Hal itu diketahui saat Satpau PP melakukan langkah penertiban di kawasan tersebut. Kalau memang ada Oknum ya, misalnya instansi yang itu yang berwenang ya. Kalau kami kan cuma tadi, bukan kebenaran kami kan untuk menegakkan Oknum ya, itu urusan mereka lah. Tapi kita minta ya Oknum tadi jangan agar segera menghentikan kegiatan tersebut. Nah, sebetulnya itu yang salah persepsi. Ruswanda, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca Unit 3 menjelaskan, Dari keterangan Oknum yang berinisial GS tersebut hanya menjalankan tugas pemantauan terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan pantai Matras, di mana sebelumnya telah dilakukan penindakan persuasif oleh pihak KPHP Bubus Panca terhadap penambangan di kawasan tersebut. Nah, sebetulnya itu yang salah persepsi. Dia tidak terlibat dengan itu. Pada hari itu kebetulan katanya dia mengingatkan masyarakat di situ untuk tidak beraktivitas. Tidak ada perintah dari saya, tapi beliau, saudara GS itu, kedatang ke situ untuk mengingat kawan-kawan jangan lagi menambang di situ. Beliau menyuruh mengangkat itu. Setelah tentu mereka ada razia, maksudnya memang seperti itu. Arti maksud beliau supaya tidak ada penambangan, karena kemarin sudah kita berikan surat peringatan. Nah, setelah ada itu mereka kan ada yang menambang lagi katanya. Nah, beliau ini aktivitas sore-sore sambil jalan-jalan, ningok di situ, kalian ada temannya katanya, suruh diangkat jangan seperti ini, karena sudah diberi peringatan. Takut nanti kalau ada razia kan mereka juga yang susah seperti itu. Terkait adanya indikasi penerimaan uang fee dari para penambang, Ruswanda mengaku tidak tahu dan segera mengklarifikasi lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Jika terbukti, oknum staff dari KPHP akan dijatuhi sanksi yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Pelitung, Endang Kurniawan, AINUS melaporkan.